Halo teman-teman semuanya jumpa lagi kita di channel Nagan Flower Gallery hari ini kita akan melihat tanaman hias kita yang tumbuh subur dan punya banyak anakannya jadi caranya bagaimana supaya aglonema kita suksom kita mempunyai banyak anakan jadi cara merawatnya bagaimana hari ini kita akan memaparkannya ya dan teman-teman yang belum berhasil merawat tanaman hias suksom ini sampai punya anakan seperti ini ikuti cara yang akan kami paparkan supaya teman-teman supaya teman-teman juga berhasil merawat tanaman hias suksom seperti ini dan punya banyak anakan serta jarumnya banyak sekali ini dia teman-teman jadi perlu teman-teman ketahui sebelumnya kita sudah buat video suksomnya ini akan kita cangkok karena batangnya sudah tumbuh tinggi kita cangkok jadi sebelum kita cangkok ternyata teman-teman sudah tumbuh beberapa anakannya ini dia anakannya ini satu di dalam botol ini sudah keluar jarumnya juga dan ini terpaksa yang sudah kita cangkok ini kita buka sementara waktu karena supaya bebas anakan ini untuk mengeluarkan daunnya seperti ini ya jangan terjepit disini kita buka aja dengan tujuan supaya lebih bebas dalam pertumbuhannya oke teman-teman semuanya jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara mendapatkan aglonema yang seperti ini yang pertama sekali yang pertama sekali teman-teman yang pertama sekali ini dia teman-teman kita pilih media tanam yang cocok untuk tanaman hias kita jadi kalau aglonema sifatnya poros ya sifatnya poros dan gembur jadi jangan pilih media yang padat untuk aglonema jadi pilih media media tanam yang gembur dan poros contoh seperti ini juga ini gembur dan poros ya sangat-sangat laringan nah ini dia dan selanjutnya teman-teman supaya cepat kita mendapatkan anakan yang banyak pilih penempatannya penempatannya dimana kita pilih penempatannya di bawah sinar matahari pagi maupun sore hari tetapi tetap di bawah penaungan kalau kami menempatkannya di bawah paranet yang sudah kita lapisi dua lapis dua lapis lebih dan kurangnya terkena sinar matahari 70% ya begitulah kira-kira kalau satu lapis boleh-boleh saja tetapi sayang daunnya agak gosong agak menguning tidak menor seperti ini ini daunnya aman kita tempatkan walaupun di tempat yang terkena sinar matahari langsung tetapi ada penaungannya dengan paranet aman jadi tidak akan hangus dan daunnya mengkilat ini tanda kalau daunnya mengkilat seperti ini tandanya aglonema kita sehat ini tanpa pengkilat daun ini tanpa pengkilat daun dan tanpa kita pakai apa namanya supaya berminyak-minyak daun pengkilat daun itu dia dan selanjutnya teman-teman pilih pot yang sesuai dengan ukuran tanaman hias kita ini seperti ini kalau ukurannya seperti ini kita tidak perlu memilih yang pot besar jadi kita sesuaikan dengan keadaan tanaman hias kita kalau keadaan tanaman hias kita kecil kita pilih pot kecil tapi kalau sudah tumbuh besar seperti ini kita sesuaikan jadi kalau terlalu besar potnya pertumbuhannya biasanya gagal karena aglonema ini kita rawat dari pot dari yang kecil sampai ke yang besar sesuai dengan ukuran aglonema yang kita miliki oke selanjutnya teman-teman sebelum kita lepas ini pencangkokannya kita jelaskan dulu tentang perawatannya selanjutnya untuk penyiramannya aglonema kita kalau kami menyiramnya seminggu sekali ataupun seminggu dua kali kalau di musim hujan kami menyiramnya seminggu dua kali ataupun di saat musim hujan setiap hari pun tidak masalah terkena hujan karena kita sudah memilih media tanam yang sesuai dengan keadaan musim hujan medianya gembur dan poros seperti ini karena campurannya sudah kita buatkan apa namanya sudah kita olah ya kalau teman-teman mau tahu medianya apa yang kita pakai boleh teman-teman ikuti proses apa proses cara cara membuat media tanam untuk aglonema ala nagan flower gallery begitu ya pencariannya dan selanjutnya untuk pemupukan teman-teman kalau untuk pemupukan supaya tumbuh sehat seperti ini dan punya banyak anakannya kami memberikan pupuk rilis sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya ya jadi teman-teman boleh mengikutinya tentang pemupukan bagaimana pemupukan dengan pupuk rilis dengan groomer ataupun dengan merek-merek yang lainnya sekarang kita akan melepaskan sudah selesai ya cara perawatannya sudah sampai ke pemupukan dan selanjutnya teman-teman ini kita akan melepasnya ini kita lepas kayaknya akarnya sudah tumbuh ya kalau misalnya kita potong indukannya nanti sudah bisa ini kita lepas isolasinya dulu kita biarkan seperti ini gak apa-apa nah ini akarnya sudah banyak ternyata teman-teman kalau misalnya kita mau memotongnya boleh-boleh aja jadi kita buka aja tujuan kita buka supaya tumbuh kembangnya nah ini sudah kita buka ya nah ini dia teman-teman jadi kita biarkan aja seperti ini jadi kita tidak copot medianya tidak kita copotin nah ini dia teman-teman kita paskan dulu kameranya ya jadi sengaja kita tidak mencopot biarkan seperti ini ya karena akarnya pun kayaknya ini dia akarnya sudah tumbuh ya hasil pencapokan kita ini umur pencapokannya selama satu bulan setengah ya enam minggu lebih dan kurangnya sudah kita cangkok dan setelah kita cangkok inilah dia yang keluar ternyata akarnya juga keluar anakannya juga keluar mana dia ya oh gak dampak ini dia nah ini dia teman-teman nah ini satu ini akarnya juga sudah banyak dan ini juga sudah di sampingnya sudah ya bahkan kita sudah memiliki satu dua tiga empat lima bahkan ya lima anakan lima anakan sudah kita dapatkan dari hasil perawatan kita hasil perawatan kita selama ini ya dan alhamdulillah subsom kita tumbuh subur sehat dan punya banyak anakannya ya cara cara merawat aglonemanya sudah kita paparkan tadi ya sebelum kita lepas campokannya kemudian teman-teman kita lanjutkan dengan perawatannya lagi ganti pot dan ganti medianya selama tiga bulan sekali nah itu dia kalau teman-teman gak sempat tiga bulan sekali boleh diganti enam bulan sekali yang penting rutin aja dilakukan insyaallah bisa teman-teman mendapatkan aglonema yang secantik dan sesehat ini oke selesai hari ini tentang cara merawat aglonema agar subur dan rajin memberikan anakannya untuk kita jumpa lagi dengan tema selanjutnya jangan lupa dukung terus channel kami supaya teman-teman bisa mendapatkan aglonema yang sehat cantik dan punya banyak anakannya oke oke teman-teman semuanya dukung terus sudah ya teman-teman sudah mendukung channel kami dan jumpa lagi kita di tema selanjutnya terima kasih oke selesai selamat menikmati selamat menikmati